Halo, Assalamualaikum Mas Haru Assalamualaikum Apa kabar mas? Apa kabar mas? Yang pengikutan yang seribu Ya... Apa mas? Konten yang di PC yang ada seperti aku ini? Mas... Apa kabar ini? Apa kabar mas? Apa kabar mas? Iya, iya mas Info ini kurung-kurungnya iya iya Taiwan itu iya 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 Lagi ini mas ya Beritanya kata yang nyebar di sosmed itu Ini saat bercerita bahwa Aku Beritanya di Indonesia ya mas ya Ya, beritanya mas Lagi di Indonesia itu Jari ini bentuk pada perguruan Iya kan Terus Ini yang info juga Lagi hari ini Ini sebenarnya janjiannya duel Tapi Penyataannya yang kena Enggak ada Apa? Musuh ini enggak ada rombongan Akeh Terus akhirnya gak siduh Malah akhirnya jadi ini pengeroyokan Winih, iya kan Iya Nah, tapi aku enggak ada Konten eh, kok konten Postingan yang Instagram dikomen Mas Jimat Iya toh Iya Karena Mas Jimat itu dikonek na Maksudnya ini Komennya Mas Jimat itu Ayo enggak ada Apa? Ayo percaya Karena berita di sosial media lah Ini itu Ini berita tentang dia itu Enggak benar Terus akhirnya Tak DM pribadi Jadi ini mas Jimat itu Ceritanya bahwa mas Yang penting Yang penting Intinya itu Kita duduk tawuran Tapi Murni pengeroyokan Maksudnya Iya Lihat Sampai ini Rombongan-Rombongan Jelur mereka perempuan mas? Iya Lihat saya Saya mengerti saya mas Soalnya kan Kebetulan saya tidak ada warga baru mas Saya tidak ada pengesahan tahun ini Tengah Taiwan Oh ini kan Asli pengesahan Taiwan mas? Iya Saya pengesahan Taiwan Tengah ini Tahun ini Lihat ini Lihat Saya menurut saya pribadi Ini itu sebetulnya memang Murni pengeroyokan mas Murni pengeroyokan Karena memang kan Saya menurut saya ceritanya Saking dulur-dulur Yang itu Canggua kan Ini itu Canggua Ini itu memang Pure Atribut sama sekali Oh iya sih Korban ini bareng Ya Gak gaya kaos esnya ya mas ya Iya Buatnya Atribut sama sekali Kebetulan Ini itu Yang Watu Limau Ini itu Kuluhkan Tulung Agung mas Kuluh Tulung Agung Ikut yang Watu Limau Goster jadi yang berarti mas? Tak seberang mas 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 Tengah Taiwan Terus kata ya Itu mas Alhamdulillah Mukungku berkembang Berkembang pesat ya mas Amin 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 Tengah 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 Kuluh pribadi Aku nanggapnya Niku was ini Sebetulnya Murni pengroyokan Terus Ini aku kembar mas Tiangnya ini Kembar Terus Korbannya kembar Setunggalnya Yang meninggal ini Masih Adilnya aku Nambung luka-luka ini kok enak yang ngomong-ngomong Heru rau sang ngerang cerita tapi sih? bota bota ngata ini aku ketahui sih kok itu cocok sih mas kalau yang disampai ngeri di Taiwan memang cocok cuma kan selama ini kan beritanya amperai panasnya kan dikait-kait ngeri perguruan padahal ini murni pengerayaan ya mas kalau aku menanggapnya memang kados ngoten diku mas kalau piang bak terus terang pada cerita Radijeru kalau buatan wantun kalau yang ngeregani dulu dulu yang dikembriki yang dikembriki beripun ya mas mungkin sampai ke nganufluran teman-teman kalau yang buatan sekeco orang ini kita asyik orang baru loh mas yang dikembriki ini mas yang niatnya kan kita buatan memperkeru suasana cuma guneman lah mas ya ngobrol biasa lah bertukar informasi ini kan mas mas pengembira mboter mas ini kan aku ngomong yang saya ngerti aku mawan aku mboten niat ngarang cerita ngarang aku kan berusaha ini mas mboten usaha terlalu ditanggep ya sopeng ngerti mas pengembira ini lagi litaan karung guyang guyun ya kan ya kan aku saat itu aku badai badai pripon mas bimang badai nganu ngemen-ngemen itu aku nge nge pripon aku mboten sekeco aku nge aku aku piambak nge padus rezeki aku aku kadang lebih bingung serba salah makanya aku mending mendel buatan nganu macem-macem lah tapi aku menurut opini aku priambak ini memang seperti itu aku sakit menyimpulkan nganu ini ku saya ngeroyok ini ku mas geng apa orang Indonesia apa orang di ini maksudnya ini saya samit yang indonesianya ini saya samit yang indonesianya terus nombor naminya peripon kacos ini ini suatu perkumpulan lah ini tapi aku kukul mboten-mboten nyebut ini ku nopo itu mboten karena memang kaya komunitas perantau lah ya mas ya intinya seperti itulah komunitas lah ini yang Jakarta ini kaya rantau tegal rantau pemalangan kaya ini itu ini ini laras laras itu ano mas krung-krung informasinya yang melatar belakangnya apa mas maksudnya apa saling singgung apa pas ketemu langsung spontanitas apa mas sangat saya tidak saling menutup medsos akhirnya berujung seperti itu saya menangkap itu berarti konflik medsos terus dia janjian ketemuan memang direncana mas ya memang menangkap itu ya berarti mas ini sudah berencana ya mas ya terus ada dulur-dulur yang mempertanyakan maksudnya kok ngebut perguruan itu itu tidak ya mas maksudnya tidak anggota perguruan ya mas intinya mengatakan mas tidak tidak saya tidak mau menyebutkan itu nama perguruan apa dan namanya organisasi yang lain itu apa tapi jelas memang ratus korban itu saking pihak ada orang dari orang korban seperti itu tapi kalau dari sebelah ada perguruan apa dari komunitas apa saya tidak wani menyebutkannya ya karena memang itu free pun nanti takutnya saling bersinggungan saya kan cuma menjaga perdamaian dan kondisi ini sebetulnya sampun alhamdulillah polisi ini sampun bergerak cepat dengan pelaku-pelaku ini sampun diurusi kali polisi kali kejaksaan mesti hukumannya masalah ada perguruan lain tidak mas sakit matur siap-siap mas ini kita menanggapi informasi yang jendengan sampaikan terlepas dari latar belakangnya apa permasalahannya apa dan yang terlibat ini dari geng apa tapi ini loh yang perantauan itu sekelas rival misalnya arema atau bonek ya kan mas terus komunitas apapun ini perantauan sepertinya itu justru saya propon mas yang itu ini kok kode-kode indonesia ini kode-kode ini ini sehingga gempar ini mas nyetor mas kalau mikir mungkin dari arogansi masing-masing orang yang piambak mas kalau pribadi karena memang kalau misalnya memang kalau saya tidak membuat sakit menyalahkan saya tidak membuat sakit menyalahkan saya tidak membuat klub-klub komunitas misalnya kan kata sepeda listrik yang rame yang penting masalah yang penting itu memang balik-malik itu tujuannya perantauan perantauan ini 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 boleh rezeki tapi misalnya memang sambung kejadian ini ini memang sakit menyalahkan memang masih menyalahkan ini sakit menyalahkan ini mas memang kesadaran saking pribadi masing-masing memang balik ini padus nopo padus segi insyaallah ini tetap aman cukup seduluran jalan raturah kami kali sedangkan perantauan itu ini saya saya tidak saya 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 ingin saya 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 terhati insyaallah mungkin mungkin dengan panggis itu mas mungkin rayaan keluar rayaan dulunya tambah ageng ini tetap tidak berkembang ini ada mas pandi ini ada mas 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 panas mas padahal jawa mas ini jam hampir jam 1 tentu mas 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 tidak mas panas mas 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 maka mas 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 jaruh juga menjaga maksudnya tidak cerita terlalu jeruh sadar dirilah mas mas juga tentang lokasi intinya yang anggap guneman malam ini jam rolas ini sampai jam pirong jam jam setunggal jam jam kaca setunggal jam ini berkaitan dengan Taiwan ini kita mungkin agak singgung sedikit soal proses keberangkatan di sana itu beda-beda ya mas ya maksudnya kalau caranya atau mungkin biaya dan segala macam dulu Mas kalau untuk proses ke Taiwan sama proses ke mungkin ke korea nopo tanggung negara itu benar Mas jadi kalau Taiwan meriki Niko Niko ada sistem yang namanya sistem agensi Jadi kalau misalnya masuk ke Taiwan memang wajib ada agensinya nah terus kan mergot Taiwan itu sanes negara merdeka belum merdeka sorry semuanya negara yang belum merdeka dari tasik dibawah ke pemerintahannya Republik Rakyat Cina terus-terusnya mereka itu enggak ada yang namanya kedutaan negara enggak ada untuk ini KDI kantor dagang ekonomi Indonesia jadi memang sistem keberangkatan itu mereka disamakan oleh Korea atau Jepang tetap pakai sistem agensi dan biayanya pun terus terang seperti Taiwan tapi Taiwan lebih mahal loh nih Taiwan malah lebih mahal Mas tuh lebih awes dengan Taiwan dan prosesnya saat ini lebih sulit male buatan kata serius lah lebih mahal berarti benefitnya juga lebih Mas terus terang mawan dari segi benefit dari segi benefit kali Korea kali Jepang dibanding ini kalau Taiwan aku tasik lumayan enggak begitu tinggi Mas enggak begitu lebih rendah begitu tinggi karena dari segi prosesnya kalau dibandingkan dengan Korea lebih cepat masuk ke Taiwan Mas karena ya karena Taiwan kan enggak perlu sekolah melakukan program G2G loh Mas cuma kasarannya ngomong cuma persyaratan formalnya kamu daftar ke PT kamu sekolah DPT sudah lolos medical oke berangkat tapi ke Korea atau Jepang kalau kalau jenengan buatan ujian lolos G2G nggak bisa lele angsal ngertes jenengan piamba telas pintan Mas berangkat merikam Mas jangan lupa tidak lupa sampai mas kita di sini gitu dulu lo masih goreng niko ke Taiwan kalau ingin aku habisnya 51 51 juta tapi nih aku kuliah tahun berangkat kalau tasik lebih masih matang Taiwan tasik 1 setengah tahun bulan ngajeng ini aku kuliah ini habisnya 51 tapi lihat yang berangkat terakhir rincang kurang yang satu mes ini habisnya 41 tapi masih potongan mas iya tapi ini kan setahun itu pun ketutup mas Alhamdulillah kalau ada yang sampo, ada yang terang, ada yang dalamnya sederang yang terang iya mas, ini yuk sharing mas, orang boleh utangan ini mas kok kaitannya dengan ceritaan yang jaringan itu nih mas dengan perjuangannya dulur-dulur yang seberat itu ya berangkat ke luar negeri sebagai pahlawan di visa ini kok akhirnya seperti itu kan melasi ya mas terus yang dirugikan pun gak cuma keluarga sebenarnya kita yang di indonesia pun ngerasaknya sekelo mas kok iso bodoh-bodoh rancang itu malah patahin-patahinan yang kono mas jadi kalau masih membalik-malah itu tujuannya meriki tujuannya misalnya meriki memang benar-benar niatnya padahal sejati dan keluarga insya Allah misalnya 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 kita terus terangkan tapi di Taiwan itu gudangnya gude mas macam-macam masalah yang di sini ada yang ingin atau yang masalah cewek terutama masalah masalah dunia gelap itu meriki luah parah di indonesia itu tapi kembali-mali itu tergantung tiang-tiangnya yang itu meriki tujuannya meriki apa insya Allah misalnya buatan apa buatan keganggu insya Allah ngehaman cuma mungkin tentang winkingnya mungkin misalnya waktu kejadian ngata Niki Maleh mungkin berimbas datang keberangkatan TKI ke Indonesia kemungkinan besar karena memang masalah ini kan sebetulnya misalnya kata Niki sampai masuk ke BP2MI kali KDII semoga-moga ini gak begitu pengaruh waktu proses keberangkatannya tiang-tiang saking Indonesia yang akan niat kerja waktunya jadi pemananya kan sejelas antrian kan pasti tetap ada terus gimana sih antrian masih ada mas kalau nunggu pengen undang-undang budal semuanya itu informasi ini diprosesnya secara hukum ini hukum Taiwan mas betul tapi terus di Indonesia disimpulnya pemburuan berencana kan jelas hukum ini mas dari segi hukum belum ngerti mas masalah bagaimana bagaimana cuma memang karena kan tiangnya kan prosesi KTP kasarannya misalnya mereka gak ada yang namanya ARC itu untuk proses hukum memang harus karena memang jadi penduduk sini meskipun sementara ya harus tumut aturan yang ada di negara sini ini di dunia mulai bisa mulia keluarganya malah memut di mas di negara malah sepertinya mas malah sepertinya gak bisa menjawab satu-satu memang pangeran dua-dua makasih salamnya mas waalaikumsalam sepertinya ngobrol kalau menjawab kalau misalnya komentar gak gak bisa menggunakan informasi yang pasti tadi juga ada yang komen marai nyusah yang pengen jadi TKI berangkat jadi TKI deh apa ya itu seperti yang dijelaskan mas Aduh tadi asen smith itu panggah nge-game asen smith kejadian ini kan aduh kayaknya yang di Indonesia aku pengen kayak awak mau awak mau mau enak 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 sedanten itu wang mas bing sedanten itu wang wang enak enak selama-selama satu tahun setengah setengah ini emang dari segi gaji dari segi benefit ini memang luah ageng dan pekerjaan saya terus terang buatan pekerjaan yang enteng enak buatan pekerjaan kasar tapi merasa lebih dihargai itu mas soalnya bayarannya gede mas saya merasa lebih dihargai daripada kerjaan saya yang TKI cuma kan memang karena faktor keadaan yang memang mengharuskan saya kerja pergi misalnya saya memang dari awal punya channel atau punya relasi TKI lebih banyak mungkin insya Allah saya menetap itu tapi memang kondisinya saya juga butuh tapi saya memang pikir saya memang niatnya benar-benar fokus untuk duit keluarga masalah pencak sila yang saya memang saya senang hobi jadi dalam kesibukan saya mengarah ke hal-hal negatif 2 mutisasi untuk maaf orangisah pindah maaf wadalkan saya tidak maaf saya saya rekan meen saya namun sudah diparingi dan dikirim kembali akhirnya keluar dari Taiwan kembali kembali dan kembali 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 oke, sebenarnya masih satu ke pengurusan saksa mawan sih mas kalau sudah mendukung merotol tahun-tahunan yang lanjut berarti seumpama sampai kita tetap berlanjut sama ada kemungkinan jadi pengurus kona mas kan soalnya kan regenerasi tuh mas pengurus kona gak gak netep sepertinya aku buatan target mas soalnya aku gak buatan perikir terus tuh mas gak buatan target tapi maksudnya sistemnya disana itu kan seperti apa kan gak mungkin tetep disana terus oke, sistem regenerasi mungkin tetep ada cuma kan apa namanya kayak kados kona kan tiang baru ya mungkin tetep disana cuma ngabdi dek rayon misalnya nanti diminta ke ranting juga ke ranting intinya ada yang lebih senior dari saya pengalaman yang lebih kata maka misalnya ada yang masih di Indonesia makanya yang pengalamannya saya pun matang dan mereka tapi gak jenjangnya masih lama ya tetep biasanya dijadikan ketua jadi regenerasi tetep cuma kan buat sakit di Indonesia jadi yang lebih pengalaman yang masih senior makanya biasanya melanjutkan tapi rata-rata yang menjadi pengurus itu jadi pengurus di Indonesia kemudian ketua cabangnya itu itu pengesahan saking Hindu, itu Mas Tohari saking Mediun jadi ini mas, kalau di Jepang kan dipatok 3 tahun di Jepang tidak terbaik saja mas mereka rata-rata 2 tahun mas terus 2 tahun itu bisa lanjut? bisa, nyatanya tidak sakit rata-rata mereka sakit lanjut tapi saya misalnya kata-kata mau latihan 2 tahun sebelum kontrak telah maka misalnya kontrak telah perpanjang mereka mungkin pengesahannya tumpet di daerah asal mungkin saking mereka di paringi surat keterangan saking mereka misalnya sama juga di penjaya daerah tidak ada di paringi surat keterangan tapi intinya mereka itu untuk pengurus cabangnya itu rata-rata pengesahan dari Indonesia gitu Mas ya, rata-rata pengesahan dari Indonesia tapi pengesahan saking mereka itu cuma kata-kata beberapa mawan pengesahan saking Taiwan muda-muda tapi kan memang cabang khusus Taiwan ini beda Mas sama cabang yang lain hampir sama kayak yang cabang khusus luar negeri ya yang terbanyak pertama itu kan yang saya tahu itu Timor Leste gitu Timor Leste gitu yang kedua ini itu Inggris ini mas pakai acara bisa benar-benar ireng ini mas oke yang Taiwan itu kan yang gede ini mas kalau Jepang kalau mungkin negara-negara Asia Alian ini yang bisa benar-benar ngakwe kaya panggung gede ini kan Taiwan ini mas gede lah dari segi kita ini sebetulnya warganya kewada mas itu pun berapa ya seribu lebih lah mas kita ini cuma kan memang ada yang beberapa yang aktif ada yang buatan aktif tertentu harus bawah ya gede misalnya ada yang aktif sedang kita ini kewada mas dulur-dulur kita ini luar biasa apa-apa yang buatan acara tapi itu itu mas cuma ya itu mau ya mas kita harus bisa apa membatasi dengan banyaknya dulur itu kan kadang-kadang kan jaringan yang luar mas termaji itu penyakit yang sehat terakhir itu kan sombong ini mas adiknya itu bisa membatasi bahwa dan adiknya itu itu niat pertama ini ini apa ya mas yang penting itu mas agar memposisikan diri itu itu tujuannya apa ya benar lah intinya kita apa dengan organisasi ini misalnya kita ngabdi ya ngabdi benar-benar serius membilang intinya apa ya intinya intinya kita berusaha untuk pihak organisasi itu berkembang yang ini aku berpon cuma kan kembali lagi ke tujuan awal kayak duit yang ini apa kerja ini gue sandang pangan gue keluarga cuma aku mau oke oke jadi semangat sempat mau jika milih es jatrati kalau gue beli duit ini pilihan sulit tapi dari segi organisasi memang kalau pilih es jatrati tetap nomor 1 karena memang posisi saya wanton Taiwan memang fokus untuk kerja beli duit ya tetap kerja nomor 1 es jatrati tetap jadi prioritas tapi bukan prioritas yang paling utama tapi tetap saya usahakan saya harus ngabdiin di SAD jadi bicara logis lah seumpama SAD itu di 100% kan putus mas Bima kita logis aja lah maksudnya kalau misalnya kita prioritaskan 100% SAD istilahnya keluarga aku harus dipakai apa kan ini mas pondo mas di Jakarta ini aku mungkin mengangkat orang yang 15 itu ya malah KT Apiaga, Mori, Sakral, KBI belas garis itu aku pokoknya tidak ada yang punya duit aku di sini tapi setelah ini ini ngerti wah kayak dulur ini enak ya ternyata baru aku bener-bener murni aktif di organisasi ini orang yang saya ngolas mas padahal kan saat-saat orang yang telulas orang yang telulas baru aktif sampai saat ini Alhamdulillah ngesana telung leteng jadi memang semua itu tidak bisa dipaksakan cuma seorang-orang ini apabila kita pendaringan ini lancar seorang-orang ini kan berorganisasi ini juga tenang mas ya itu tapi ekonomi gonjang-ganjing ini berorganisasi ini kayaknya kurang semangat apa mas sepada yang dipikir di rumah panggah anak panggah buruk ini Achen Smith ini mas kat mau yang gue ini wah lah ini 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 gak dular medion mas tapi di daerah apa ngomini aja yang sampean sapi ini hijik pora peduli hijik pora apa yang mau ini itu apa namanya yang dulur dari Taiwan dari Donan dari daerah dari Kulung itu dari pabrik ayam gak sementing tetap juga gue berkone dulur itu mas istilah seumpama di arah ini wah gak solid berarti gak seduluran kurang gental berarti daripada ngorban masa depan mending dianggap kayak gak popo mas kan ngono tapi seorang rane hatinya adik ini gawin Ejatar ini loyal mas betul kalau prinsip kalau gak perlu terdipetentang petentingkan seperti itu aku saya pribadi bangga saya benar-benar bangga Ejatar itu bangga cuma memang kembali lagi ke tujuan kita di Taiwan tujuan kita kerja di sini itu apa ini seperti itu saya saya pengen berkembang di sini juga saya pengen banyak belajar di Ejatar Ejatar itu berkembang di sini di sini di sini saya berkembang di Ejatar itu senang banget remen saya di Ejatar tapi tetap prioritas utama keluarga siap 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 dukung Mas Haru balik Indonesia sukses mas amin kapan-kapan di Ejatar di Ejatar dengan kesuksesan di Ejatar tidak lalui dulu yang begini itu kan mas amin mas mas Assalamualaikum 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 Nanti kita Sebetulnya Atau mengajarkan kebenaran Atau Tepuk Anak yang soleh Anak yang soleh ini bisa diartikan juga Kenapa kok Disebut anak yang soleh Karena постangkan Dia ngirim fatih Dia ngirim yasin Itu sama juga dengan kita kita ngirim fatihkah, kita mau ceknya yasin itu adalah pertolongan ke WDI awal-awal yang ini harapan teman-teman kalau membeli mati-matian tidak mengaruh karena dulurnya dewa yang meninggal yang penting saat ini yang dibutuhkan oleh dewa al-fatihkah ya dewa yasinnya dewa supaya dusa-dusanya yang abut di Ngapura pahala-pahalanya walaupun cilik tetap oleh ganjaran syukur-syukur iso melebus warga kan ngonoyelur yang mbiadani mati-matian gebarang singoradigo mati oke lor ge selamat beristirahat selamat beraktifitas bagi yang besok melaksanakan ayo melaksanakan apa kerja oke sepon semasyap mas raja tega di luar nyember nyembernya pun di PZT media tidak kurang merosok hormat tetap fokus masa depan kita yang logis saja adiwi yang jatuh ekonomi tidak lancar tidak tenang yang penting keluarganya ditutup ekonominya ditutup oleh adiwi semapan awal adiwi tetap dihajar di duit adiwi gak golek duit di organisasi justru adiwi bisa nyumbang di organisasi fokusnya enak dulur komen piye-piye yang ini gak usah digubis jenisnya uripkan enak ireng enak putih kan keseimbangan hidup tetap melakui selama jalannya bener ngitam mending ngitamkan di rumahnya kalau kirim dungu gak saya selerus oke selamat beristirahat nanti live lagi